hai 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 naman gak badeh naman lah paul hmm gimana sih nih emang gak bisa ngobain warna sekedar aksesoris gitu pak ini dasarnya putih ini kuning bleweran gitu bonus pak tau ada kali ini ya warnanya apa nih? biru putih nih warnanya? hijau nih padeh nih padeh padeh ini warna apa? biru merah kenapa pak? aduh itu emang tc kan gak masalah sehatnya pak cucu saya kalau minta yang biru itu yang 50.000 yang warna itu yang 100.000 jadi itu sehat-sehat masuk file saya disini kalau lihat itu kalau itu matanya ganti duit aja gini padeh nih ini warna apa padeh? jangan nih padeh ini warna biru ini orang sama padeh enggak lah beda dong ini sama sama biru kalau putih gak kalah itu punya banyak jendungan sama saya kok ini nes udah lu benerin ya? pak ya udah ditungguin sama orangnya udah ganti duit biar cepet deh eh ngulang lagi dong padeh gak apa-apa dulu waktu sekolah kan gak pernah tuh pelajaran-pelajaran nanti satu semester baru ada ulangan itu kan biasa anak muda seperti kamu nes lain kalau saya mengerjakan apa enggak? ya harus dikerjain dipecat kalau enggak kita yaudah ini gak usah ngelur jangan banyak mengelur nah ini siapa padeh? wah ini jelas ini sebuah bidu hei sini sini duduk sini hei jangan di sini dong di situ duduknya ini ada kursi padeh tapi bapak berencah gimana? duduk di sini maksudnya di sini tapi bukan duduk tapi gak gini loh pak ya gini nih pak ya iya iya betul tapi maksudnya di daerah sini duduknya bukan di sana itu bapak disini nah bapak kalau lucu banget gini sih hahaha udah sana kalau mau pergi 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 kemana? loh kok gak melayan? siapa yang meninggal padeh? eh sudah pak pakai nih cami cami itu aduh ayo saya bantu ayo saya bantu hei jangan juga sonoh aja jangan gimana sih halo teman sehati selamat datang di paslon sehati podcast di tempat sehati setelah nanti yeay 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 haaah akhirat padeh ganteng hahaha jauh-jauh kita undang ke sini untuk membagi waktu siapa lagi kalau bukan yang ragu mir putih hah pasti bukan cukup terdara kita hahaha hahaha padeh marwoto heee heee apa membantulah pak pak d marwoto pak d marwoto pak d marwoto namanya Sri marwoto Sri selamat Sri selamat sumarwoto sumarwoto tapi pake A Sri selamat sumarwata 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 lahir 21 oktober 19 52 52 berarti sama ya sama-sama sama temen-temennya lah aaah masuk sama saya ga mungkin ee di sini tapi enggak ada yang gua Pak d eh yang main di film ini tuh semuanya setengah setengah hati engga yang main di film ini ada yang gua ya sehati iya masih kepuntung waksa itu sama yang muda wah ade betul betul aduh udah perlucuk amatины orang ya itu cari makan hahahahahahah cari makan begini doang iya kan berpikir oh gitu padeh punya anak berapa sih padeh? saya 8 oh my god gak ada yang ngikutin jejak padeh? gak ada yang ngikutin jejak padeh ada tapi yang sulung nomor 1 tapi tradisional kadang-kadang juga satu ketoprak, wayang, kulit jadi bintang tamu nah awal karir padeh ketoprak ya? karena aku belum lahir pada saat itu belum ya? saya juga belum lahir semua itu berproses sehingga pelan-pelan kita melihat situasinya belajarnya itu bagaimana meskipun utodidak, tapi kita mencatat waktu masih muda masih ingatannya masih hebat nah ini ya padeh, kayak gini ya ini ketoprak ketoprak tobong ini sudah bukan tobong ini kayaknya RNI Surakarta ini berarti udah ini ketoprak tobong bedanya sama ketoprak biasa? ini ketoprak kan ada ketoprak juga tuh ada, ada apa yang ngebedain sama ketoprak ketoprak tobong? ketoprak ketoprak ini biasanya orang-orang konvensional, orang-orang otodidak muda tidak berkecepung di ketoprak tobong tapi ada komedinya? ada, tiap ketoprak itu ada komedinya kalau ketoprak humor? komedi juga ada lebih full ya, karena untuk selingan kan kalau cerita terlalu monoton kan ada intermesonya itu aku dengar kabar nih, fun fact adalah padeh dulu waktu awal main ketoprak tuh tugasnya ngumpulin daun, emang bener? pertama, pertama kali kan belum kita belum tahu kompanggung di samping mengenal itu masih cari daun dulu itu daunnya sekarang kan sudah plastik ya? iya dulu cari daun asli dikumpulin gitu masukin karung? bukan daunnya sekalian rantingnya coba jadi nanti dipasang kita buat oh buat set juga jangan emosi sabar enggak oh aslinya suka marah-marah juga ya? iya manusiawi kan? iya betul hahaha iya kalo gak marah enggak marah eh padeh pertama kali main film film apa kalo boleh tahu? roromendut tahun berapa tuh padeh? aku sampe lupa tahunnya kalau padeh sampe lupa sih belum lahir berarti tahun sekitar 1990an ya? 70 70 lebih jauh lagi saya so tahu hahaha kayak juput roromendut itu yang roromendutnya Mary Mbellina oh roromendutnya si pacar yang mutus oh iya iya pacar yang mutus yang jadi itu membunuh wiroguna itu beliau almarhum Pak Wede Mukhtar oh Wede Mukhtar gimana rasanya jadi aktor? wah waktu itu kan bangga-bangga tapi takut susah kan? iya gak bisa bayangin dong bangga sendiri lupa waktu itu oh iya baru saya bayangin baru saya mau bayangin oh berarti enggak sebentar sebentar tadi padeh nyuruh bayangin baru saya mau bayangin kok gak boleh lemot sih hehehe berarti padeh dari tahun 70 ada film ya awal pertama kali main film ya kan elahnya di Jogja di Moghiri waktu dulu almarhum Romo Bakong Gusdiarjo masih Pak Gito Gatti masih terus sutradanya Mas almarhum almarhum apa deh padeh di film setengah hati ini kan ada mento ya ini ya sebenarnya padeh ini juga ya pandai pandai nari nari pandai mento ya anu nari pejombok ini nih gagal banget ini ini tahun berapa padeh itu baru 2 tahun yang lalu baru 2 tahun yang lalu ingat tahunnya waktu pandemi ini setelahnya sebelum purna pandemi gini oh ini sebelum sebelum purna pandemi di pertengahanan bener ribet amat ngomongnya purna-purna ya kalau bisa kurang-kurangnya karena anda tapi padeh emang bisa mentonya beneran iya ah ini kena biji salah beneran kena biji gunung biji gunung gunung salah kena biji dicua nanti kata jadi ini kan ya karena dulu itu waktu di panggung toprak keliling itu ya itu kan kalau kita sedikit punya kelebihan itu dikasih tambahan buah oh bisa dari belajar masalah lighting art property penyutra darah art instruktur fighting dari zaman di panggung berarti ya iya karena ya kita nyari yang ada tambahan istilahnya kalau di panggung namanya tuslah nah enakan buat padeh nih enakan di panggung apa main film jadi aktor jadi lebih suka yang mana padeh semua suka karena di film sendiri kan ada tantangan kalau di panggung kan yang lihat terpotas iya tapi kalau kita di film itu kan lebih banyak yang nonton iya berarti ada satu hal yang sangat saya inginkan adalah challenge untuk saya berperan sebagai apa berarti pilihan ini sama-sama berat ya misalnya sama-sama menghasilkan uang dan sama-sama untuk di tantangan iya untuk menawar-menawar ya iya itu perlu tarik-tarikan urat jangkat orang iya 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 di film setengah hati kan lawan padeh nih si apa mamat alkathirin iya untuk ngebangun chemistry di film ini nih gimana sih kita berhubungan sama mamat ah ini ada fotonya lagi nih ini kita geng sablon nih iya geng sablon nah ini akrab banget padeh emang seakrab itu kah mamat kadang-kadang saya juga curiga iya kenapa besar kan iya makannya kan ini kalau lihat ekspresinya pasat tubuhnya kan saya menolak iya yang aku kan dia iya kan pasat tubuhnya nih berarti ada tendensi mau sesuatu nih daripada pokoknya aku gak ngomong gak ngomong loh yang ngomong kamu ntar iya 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 tapi saya juga sempet mikir gitu kok mamat seleranya kayak gitu ya iya iya kan aduh gak mutu eh mutu 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 dari mana pedagangan tapi rendah mungkin karena dianggap bahwa ini bisa diboongin gitu kan iya malah kebalik yang berpikir itu saya ah anak mudari kalau diboong jadi ini nah ini ini sudah ngantuk ini ini saya ingat ini syuting sampai jam 3 saya kepertusan sama sutradara karena besoknya mau untuk voli daripada kredit kita mengulang lagi waktunya kontraknya sudah habis sampai jam 3 ini jam 3 pagi jam 3 pagi saya nggak ikut ya lebih nggak usah waktu itu nggak ikut saya enggak ikut 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 yang nggak kuat ini ini kayak si Mamet kayak buang muka gitu nggak mau foto bareng sama Pade kenapa mau buang baju nggak punya apa-apa akhirnya buang enggak karena ini kan kita saling berpikir ini yang set next itu apa yang harus dikerjakan makanya kita saling ngomong-ngomong enggak kayak kayak ada masalah gitu di lokasi Mamet sama Pade iya yang dilihat tuh yang tersurat atau yang tersirat yang tersirat di saya ya karena memang capek lah tapi kayak dia itu ya anak-anak sekarang itu cedas cepet nangkep apa maunya setuju terima kasih pada lu memang kadang-kadang anak-anak muda ya ya termasuk anak-anak muda ya bener-bener jadi saya juga belajar kita saling sharing Mama juga punya ide-ide yang bagus YouTube juga punya ide yang bagus karena chemistry jadi dia kalau saya nggak bener juga Mama juga ngomong jangan gitu Pade nggak enak ini orang tua yang mau dikasih dimasukkan mau dikritik ya sampai sekarang Pade itu masih diterima di industri alhamdulillah sampai sekarang kan udah sering apa pamer jona-joni kan maksudnya pada pemerayap job sana job sih ya cuaaat yang mungkin saya dulu amin amin mahal itu Pade ini abis kenapa kenapa lagi Pade biasa biasanya apa MMA apa apa MMA apa MMA ini memberantem itu loh enggak dikirin saya ada singkatan MMA ada panjangnya tuh apa tuh Mnya apa apa jangan disebut ya Pade selama syuting di film setengah hati nih apa yang paling berkesan menurut Pade terus scene apa yang Pak B paling senang paling inget tadi tuh scene paling berkesan apa ya saya yang sampai jam tiga itu ya apa scene apa yang kita berantem waktu yang marah-marah aku apa yang dipukul yang marah-marah ya dipukul ya berarti yang marah-marah siang itu enggak malam Bang jangan terlalu kenceng karena waktunya memang sudah malam kita harus apa benar-benar memanage tenaga kan Oh iya iya Oh kade yang ingetin tuh saya inget tuh kadang-kadang ngawur juga saya enggak tapi itu bener nah disini udah kita kayak keluarga yang akrab gitu ya keluarga cemarah tapi tetap mamat kayaknya paling nggak ini deh iya kenapa ya kenapa ya itu kayak nggak mau dulu gitu ada masalahnya masalah apa sih Pade ya mungkin dia minder karena ini warna kulit nggak kecer jelasan saya wah ya itu jelas aku aku juga nggak tahu diri saya itu apa sih kayaknya Pade Pade itu nggak boleh lebih dia lah gitu ya enggak selalu kalau mau dan gimana mesti ada konsultasi tapi tapi yang lucu adalah ketika udah teknik mamat kadang-kadang kurang ngajar iya Pade itu suka nge-plak ada ada beberapa sih nggak tengkuk lah Iya di nge-plaknya beneran sih mamat emang kurang ngajar nih anak iya wala oh gue nggak tahu itu ada nggak nggak sama tahu sama co iya nggak tahu nggak sama Bang Rahman syutingnya Pade padahal ini udah hari keberapa tahu nggak 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 tahu ya saya juga nggak tahu Cuma Pade disitu mukanya masih yang fresh enerjik kalau boleh tahu nih kasih resep dong buat iya buat kita-kita yang muda apa sih kok masih di usia sekarang sekarang kalau boleh tahu berapa sih usianya 71 sempurna satu ya 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 Terima kasih telah menonton!